Yo assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama Wong Anime mengingat kalian mungkin masih belum mengerti dengan bagaimana cara kerja di dunia Chainsaw Man bagaimana cara devil lahir dan juga hal-hal lainnya maka pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membuat video mengenai mekanisme dunia Chainsaw Man seperti apa oke deh ya jangan berlama-lama lagi mari kita langsung ke videonya dunia Chainsaw Man adalah dunia yang memiliki konsep yang unik dimana ketakutan akan menciptakan suatu makhluk real apabila berhasil dijadikan momok bagi manusia bahkan walaupun rasa takut itu minoritas diantara para manusia sebagai contoh kita takut pada tomat maka tomat akan memanifestasikan dirinya menjadi iblis tomat alias devil tomato kita takut pada ayam maka ayam akan memanifestasikan dirinya sebagai iblis yaitu devil chicken dan lain-lain nah semakin besar ketakutan manusia atas sesuatu maka semakin besar pula kekuatan devil atau iblis yang termanifestasi dikarenakan rasa takut manusia tersebut sebagai contoh apa mungkin ketakutan terbesar manusia kematian? rasa sakit? hilangnya anggota tubuh? coba bayangkan apa yang akan terjadi apabila hal-hal yang paling ditakutkan sejak awal keberadaan umat manusia tersebut memanifestasikan dirinya menjadi iblis gun devil saja yang merupakan bentuk manifestasi ketakutan manusia atas senjata api begitu kuatnya hingga dia mampu membunuh jutaan dalam kemunculannya yang hanya kurang dari 5 menit bayangkan kalau ketakutan primal atau ketakutan paling utama dan paling awal yang merupakan insting dari manusia memanifestasikan dirinya menjadi iblis entah itu iblis rasa sakit iblis kematian dan iblis-iblis lainnya mungkin akan mampu membantai manusia hanya dalam beberapa menit saja karena seperti yang kita tahu gun devil alias iblis pistol mampu membunuh manusia hanya dalam kemunculannya yang 5 menit jutaan dan itu pun dia berhasil menjelajahi antarbenua untuk membunuh korban-korbannya tersebut karenanya banyak orang menganggap kalau para iblis ini disetarakan sebagai bencana alam beberapa negara bahkan menganggapnya sebagai ancaman yang luar biasa karena devil pada dasarnya merupakan bencana alam yang mampu diperalat dan digunakan untuk kepentingan manusia dan bukan cuma itu bahkan digunakan sebagai senjata nah bukan cuma itu saja yang membuat devil sangat menakutkan salah satu alasan kenapa devil sangat ditakuti oleh manusia di dunia Chainsaw Man adalah karena devil tidak bisa benar-benar mati mereka pada dasarnya hidup dalam siklus apabila mereka berhasil terbunuh di neraka maka mereka akan memanifestasikan dirinya di dunia dan begitu pula sebaliknya apabila mereka memanifestasikan dirinya di dunia dan lalu terbunuh maka mereka akan kembali ke neraka nah melalui fenomena ini tentunya kita tahu kalau iblis di dunia Chainsaw Man sangatlah berbahaya bahkan iblis terlemah sekalipun dikarenakan kepribadian dan sifat alami mereka yang pada dasarnya tidak bisa mati dan akan terus melakukan spawn atau siklus yang membuat mereka hidup abadi salah satu kelemahan iblis yang paling bisa dieksploitasi dari siklus ini adalah iblis pasti melupakan kehidupan sebelumnya ketika mereka melakukan respon sebagai contoh apabila iblis mati di dunia manusia maka di neraka tempat mereka dibangkitkan mereka tidak akan ingat kehidupan sebelumnya dan biasanya akan membentuk kepribadian baru yang berbeda dengan dunia sebelumnya hal ini tentu saja melegakan dikarenakan potensi iblis yang bisa digunakan sebagai senjata dan bukan cuma itu berpikir sendiri dan melakukan semuanya sendiri sehingga ingatan akan bagaimana dia dibunuh atau diperlakukan sebelumnya bisa membuat iblis tersebut memiliki dendam apabila dia memiliki ingatan di dunia sebelumnya nah namun sama seperti di berbagai spesies lainnya di muka bumi tentu saja ada anomali ketika menyangkut peristiwa atau fenomena ini sebagai contoh four horsemen alias four devil apocalypse adalah iblis-iblis anomali tersebut yang pada dasarnya mereka memiliki kemampuan untuk mengingat apa yang terjadi di dunia sebelumnya dan karenanya banyak di antara mereka yang merupakan pendendam dan bukan hanya itu banyak pula di antara mereka yang memiliki ideologi bermasalah sehingga memunculkan masalah bagi dunia manusia karenanya banyak dari para iblis yang memiliki ingatan ini dianggap sebagai gangguan global sehingga bahkan negara-negara tertentu berupaya untuk membunuh mereka satu persatu nah dari peristiwa tersebut muncullah yang dinamakan dengan devil hunter devil hunter ini pada dasarnya adalah manusia yang bertugas untuk membunuh devil terutama jika devil tersebut memberikan masalah yang sangat besar bagi manusia lainnya tapi yang seperti kita tahu manusia sendiri sangatlah lemah bahkan dengan senjata-senjata paling mutakhir yang sekarang mereka miliki lalu bagaimana cara mereka untuk menaklukkan para iblis ini padahal seperti yang kita tahu para iblis ini memiliki ideologi yang liar pemikiran yang berbeda dengan manusia kebanyakan dan bukan cuma itu dikarenakan kemampuan mereka mereka cenderung mengarah kepada kekerasan dan juga kekacauan jawabannya tentu saja adalah perjanjian dengan iblis lainnya nah bentuk perjanjian antara iblis dengan manusia ini bisa bermacam-macam ada bentuk perjanjian yang bisa membuat iblis memanifestasikan anggota tubuhnya untuk sementara ada juga bentuk perjanjian lainnya yang membuat iblis tersebut bisa diambil alih tubuhnya oleh manusia yang memiliki perjanjian dengan iblis tersebut tidak hanya itu iblis yang sekarat juga bisa mengambil alih mayat sebagai bentuk insting survival mereka makanya para iblis ini benar-benar sangat susah untuk dibunuh iblis juga bisa menggunakan darah dengan meminumnya entah itu adalah iblis ataupun darah manusia dan kemudian memulihkan dirinya dan memperpanjang usia harapan hidup mereka nah iblis yang mengambil alih tubuh dari mayat ini biasa dikenal dengan sebutan Finn dan power adalah contoh dari Finn ini salah satu dari karakteristik khas dari Finn ini adalah selain kepribadian iblis yang mereka miliki tentu saja ada juga mengenai karakteristik lainnya nah karakteristik ini sangat mudah dikenali yaitu bentuk kepala yang berbeda dengan manusia kebanyakan entah di kepala mereka akan tumbuh tanduk lah atau tumbuh mulut seperti serangga lah atau tumbuh kaki seperti kelabang lah yang jelas para Finn ini bisa dikenali dari kepala mereka dikarenakan ciri khas Finn ini yang memang bisa dikenali beberapa devil hunter yang melakukan kerjasama dengan iblis bentuk Finn ini biasanya akan membuat mereka menutupi ciri di kepala mereka ini selain Finn ada juga iblis lainnya yang dikenal dengan sebutan iblis hibrid berbeda dengan Finn atau Majin iblis hibrid ini memiliki kepribadian manusia secara penuh hanya saja dalam kondisi tertentu dengan tuas atau pemicu tertentu dia bisa berubah menjadi iblis yang melakukan perjanjian dengannya dengan karakteristik hampir seluruh tubuhnya berubah menjadi identitas iblis tersebut nah dengy adalah salah satu contoh dari bentuk iblis hibrid dimana iblis tersebut memiliki konsies atau kesadaran manusia sehingga bisa dikontrol secara penuh oleh dengy sendiri namun bisa mengubah tubuh fisiknya menjadi bentuk iblis dikarenakan kendali penuh manusia atas senjata yang bernama iblis ini jumlah para hibrid ini di dunia nyata sangatlah sedikit dan kalaupun ada biasanya mereka bekerja khusus kepada pemerintah negara tertentu oke baiklah semuanya itulah pembahasan mengenai mekanisme dunia iblis penjelasan cara kerja iblis bagaimana dan juga world building di dunia chensomen gimana puas dengan video ini? kalau kalian ada pertanyaan atau ada tambahan mengenai video ini kalian bisa silahkan komentari hal tersebut di bawah dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya jika kalian ingin menonton video Wong Anime yang lain seperti misalnya 10 iblis terkuat di dunia chensomen kalian bisa menonton video tersebut disini